Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi dengan saya di channel Pocok Asuransi. Ayo mocok ngobrolin asuransi. Apa kabar teman-teman Pocok Asuransi di seluruh Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Nah kali ini saya mengundang kembali Pak Pirly Sofianto yang pada pertemuan sebelumnya juga saya pernah mengundang beliau untuk mengisi materi tentang Bering Insurant Act. Dan kali ini kita akan coba membahas tentang wording Marine Hall. Baik, karena memang materi ini akan panjang jadi nanti kita akan coba buat secara berurutannya dalam arti mungkin di awal ini kita akan coba membahas dua klaus ya. Jadi ada klaus 1 dan klaus 2 dari wording ITC itu sendiri. Mungkin saya perkenalkan sedikit Pak Muhammad Pirly Sofianto ini saat ini menjabat sebagai deputi manajer di PT Tugur Asuransi Indonesia dan sebelumnya juga pernah berkecicung di Los Chastres. Dan nanti saya minta ejen ya Pak untuk pertanyaan di sela-sela pemaparan dari Pak Pak. Boleh, boleh. Di singkat waktu saya persilahkan kepada Pak Pirly untuk menyampaikan materinya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Fajar. Assalamualaikum Wr. Wb. Boleh, Salam teman-teman. Sebenarnya main klaus-nya dari Merit Hall ya, Institute Time Klaus namanya. Sering dipakai, banyak dipakai itu yang 1, 10, 8, 3. Nah, Institute Time Klaus ini itu adalah sebenarnya produk dari hukum Inggris. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya ya mungkin di podcast sebelumnya sama Pak Fajar Di Indonesia lebih banyak untuk di dunia merah lebih banyak memakai hukum Inggris Ini saya disclaimer dulu ya karena ini polis asuransi adalah polis hukum Jadi masing-masing orang dapat meninterprasikan beda-beda Ini yang saya bahas nanti akan menjadi intervensi menurut saya Dan informasi ini bersifat pengetahuan saja tidak mengikat dan presiden di kemudian hari Di time clause itu terbagi kalau tidak salah ada 28 clause Kita bahas dua clause dulu yang mungkin ya Pak Fajar Karena akan sangat panjang ini pembahasannya Nah clause yang pertama itu yang secara umum dan yang paling utama Karena kita berkecimpung di dunia merah yang merah akan berhubungan dengan kapal Yang paling pertama yang harus dibahas itu masalah kapalnya masalah navigasinya Nah ini di clause satu-satu dapat dilihat bahwa Pembahasannya terhadap pengetahuan yang terhadap pengetahuan ini Setiap waktu yang selama ini Dan telah menjauh untuk menjauhkan dengan atau tanpa pilot Untuk pergi ke perjalanan pengetahuan Dan untuk menolong dan menolong pembahasannya atau menolong pembahasannya Tetapi ini disarankan bahwa pembahasannya harus menolong pembahasannya Orang pembahasannya atau menolong pembahasannya atau tempat yang terhadap pengetahuan Orang pembahasannya atau menolong pembahasannya Orang pembahasannya terhadap pengetahuan dan pembahasannya Jadi disini dijelasin bahwa Sudah jelas bahwa ini kapal diperuntukkan untuk bernavigasi Kalau satu persatu kecuali Untuk yang kapalnya di towage atau ditarik dengan ketentukan khusus Customary Jadi memang untuk misalnya kapalnya ini ditarik untuk Dalam keadaan bahaya Kapal ini minta tolong Misalnya kapal ini ditarik oleh kapal lain Tidak tolong pertolongan itu namanya customary towage Tapi harus dengan izin Seperti itu Kurang lebih seperti itu bahasanya Baik Pak Ini kalau saya lihat di pasal ini Kalau ini kan ada kata-kata vessel yang disitu V nya itu besar gitu Pak Apakah ada definisi khusus tentang vessel ini Pak? Jadi definisi khusus vesselnya disini Vessel itu didefinisikan sebagai kapal Artinya mungkin ada juga objek yang dia ada di laut Tapi tidak bisa dikategorikan sebagai vessel seperti apa? Betul Ada objek yang di laut yang tidak bisa dikategorikan sebagai vessel Nah vessel disini itu lebih tepatnya Kapal yang objek yang terapung yang bisa Yang diperuntukkan untuk transportasi Mungkin transportasi Ada barang atau orang Yang dimaksud vessel Bisa aja Ada juga mungkin seperti depot rapung Itu masih bisa termasuk vessel Cuma itu ada kategori khususnya Definisi vessel Secara umum adalah kapal, ships Makanya kapal itu biasanya ada Disingkat dengan MV ya Pak Marine vessel gitu ya Ya, marine vessel Di 1.1 Ini ada Saya digaris bawah hitable Shall not be tow Sedangkan di kapal Di Indonesia itu Mayoritas kapalnya takbut dan tongkang Kita artikan secara gampangnya aja Berarti tongkang gak boleh dong di cover di ITC ini Memang seperti ini ya Pak? Nah itu ada Ya itu ada dua versi yang Kadang-kadang ada dua Apa pengertian yang berbeda-beda Namun kalau sekolah saya sendiri pribadi mengartikannya Bahwa Memang tongkang itu Kapal yang Tidak bergerak Tidak punya mesin Dan memang Memang fungsinya Harus ditarik sama takbut Iya Jadi asalkan Underwriters Asuransi Mengetahui dan Noted Bahwa Oh ini kapalnya Memang takbut dan tongkang Dan tongkang itu Memang harus ditarik Ya Secara umum Pasti bisa lah Jadi masuk Jadi mungkin tujuannya itu Karena Model Tongkang atau Barj itu Dia tidak bermesin Dan resikonya memang lebih besar Mungkin ya Pak ya Jadi Ya Betul Lebih Lebih ke resikonya Lebih besar Lebih besar Karena Ya kan Ini Polis ini dibuat ITC ini dibuat Tahun 83 Di Inggris Dan di Inggris Itu jarang sekali Takbut dan tongkang Itu ditarik Secara umum Takbut dan tongkang sana Takbutnya di belakang Tongkangnya di depan Jadi didorong justru Jadi Makanya dulu Ada istilah Kalau coalition As regard One ship Memang Kalau takbut dan tongkang Di Inggris Itu biasanya Kalau udah di Berlayar Itu udah Seperti satu kapal Seperti itu Cuman kan Di Indonesia Modalnya berbeda lagi Karena untuk Memenuhi kebutuhan Di Indonesia Setiri Baik pak Ini terkait Dengan Dengan persyaratan Di sini kan disebutkan Bahwa Dia bisa Melakukan Trial trips Ini terkait Juga dengan Bahwa polis Hull ini Bisa Bersifat voyage Artinya Per satu kali Perjalanan ya pak Di samping Dia juga Bisa dikakir Untuk time police ya pak Sebenarnya Kalau untuk Voyage policy Bisa Cuman ini memang Kita bahas Ini ITC Untuk khusus Untuk time policy Memang untuk Tapi pengertian Shell disini Itu bisa Berlayar Jadi untuk Voyage Ada juga namanya Institute voyage clause Ada lagi sendiri Ada tersendiri Ya ada tersendiri Kalau untuk Kalau makanya Kita disebut Institute time H Time clause Hull Itu Ada jangka periodenya Biasanya Umumnya itu periodenya Satu tahun Annually Tapi untuk Institute voyage clause Itu biasanya Dari pelabuhan To port To port Misalnya ini Kapal dari Kita baru beli kapal Misalnya dari Cina Dari Cina Ke Jakarta Udah dari situ aja Time Apa Asuransinya Cover dari situ aja Baik pak Pak ini Persyaratan bahwa Dia itu Harus meninggalkan Untuk melakukan Sailing ya dia Berlayar ya pak Yang mana ya pak Disini kan ada kalimat Has Live To sail Or navigate Gitu kan disitu ya Yang Yang di awal Paragraf ini ada pak Oh ya Cover subject to the provision Of this insurance At all times And has Live to sail Nah Ini kalau misalkan Posisinya Kapal itu Tidak bergerak Begitu pak Dia sedang bersandar Misalkan Atau dalam kondisi Dia sedang melakukan Perbaikan Atau docking Apakah otomatis ITC ini juga Tidak berlaku pak Pada saat itu Sebenarnya Kita lihat lagi Circumstancesnya Dalam posisi Tidak bergerak Apakah dia lagi Sedang menunggu muatan Atau memang Sedang on purpose Jadi Tidak bergerak Ada dua versi Tidak bergerak Tidak bekerja Melakukan pekerjaan Atau memang Sedang menunggu Jadi Memang polisnya Akan terminate Tapi kalau kapal ini Dalam kondisi Lagi di dockyard Lagi perbaikan Nah sebenarnya Polis ini juga Masih tetap on Karena memang Perbaikannya itu kan Memang Sudah jadi tanggung jawabnya dia Memang sudah Waktunya Untuk perbaikan Jadi Oh gitu ya ITC ini Walaupun misalnya Ada Kecelakaan Waktu di dockyard Itu masih tetap on Makanya ITC Makanya misalnya Kita Ada Sering ada Kasus Bahwa kapal ini Misalnya Terbakar Waktu di dockyard Waktu sedang perbaikan ITC akan Cover Tapi Itu ada Istilah Subrogasi Iya Dari asuransi Yang Yang menerbitkan Polis Akan Mesubrogasi Kepemilik Galangan Karena Karena melakukan Kerusakan Tapi tetap Di cover Seperti itu Jadi tadi Secara Gambar Umumnya Bahwa ITC ini Tidak berlaku Saat Si kapal itu Ditarik Tapi itu Kembali Bergantung kepada Underletter Masing-masing ya Pak Iya Underletternya Udah Pak Udah Paham Atau Udah Noted Belum Kemudian Ada kalimat Berikutnya Bagi dijelaskan Pak Except As 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 Kemarin ya Ya Cuali Customer Or To first Safe Port Or Init Assistant Makanya Nah Tapi Ada 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 lagi Di bawahnya Undertake Toys or Service Service Under contract Preview Arrange By The Assured Jadi Jadi Misalnya Kapal kita Misalnya Kapal kita Blackout Di tengah Laut Ya Habis itu Kita minta Batuan Asis Perlindung Tarik kapal saya Ke galangan Terdekat Atau Pelabuhan Terdekat Supaya Kita bisa Diselamatkan Karena Ini kan Menyangkut Nyawa Juga Ya Namun Itu Harus Ada Kontrak Dari Tertanggung Maupun Charteran Pokoknya Siapa Yang Menjalankan Kapal Ini Dengan Kapal Yang Akan Menarik Harus Ada Kontraknya Harus Ada Kontraknya Pak Kalau Tidak Ada Kontrak Itu Bisa Kita Misalnya Tidak Ada Kontrak Tiba Tiba Apes Di Tengah Jalan Ada Apa Itu Tidak Dijamin Karena Akan Bridge Kalau Satu Satu Navigation Ini Tapi Dalam Dunia Pelayaran Praktek Yang Berlaku Seperti Apa Misalkan Ada Suatu Kapal Yang Dia Ingin Menyelamatkan Kapal Lain Gitu Secara Sukarela Gitu Itu Terus Tetap Nanti Tidak Tercover Ya Pak Tanpa Ada Kontrak Maksudnya Harus Ada Kontrak Tertulis Sebenarnya Harus Disitu Jadi Nanti Mungkin Ada Tuntutan Dari Kapal Ketiga Kita Tidak Tau Kan Mungkin Kapal Yang Minta Tolong Kita Minta Tolong Tiba-tiba Dia Nuntut Atau Segala Macem Itu kan Bisa Saja Itu Mencegah Sesuatu Sesuatu Harus Ada Kontrak Tertulis At Least Mungkin Ada Email Kontrak Itu Sudah Cukup Jadi Kalau Dalam Kondisi Bukan Darurat Terus Ternyata Memang Si Bars Itu Ditarik Oleh Tak Bot Itu Juga Tidak Berlaku Artinya Ini Dalam Kondisi Memang Benar Benar Harus Ada Penyelamatan Seharusnya Kalau Kita Baca Dari Kelas Satu Satu Ini Jadi Ada Pro Dan Kontra Satu Satu Ini Baik Oke Yang Satu 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 such operation has been given to underwriters iya baik Pak ini untuk yang close 1.2 kalau saya tangkap bahwa kalau misalkan kapal itu sedang memuat kargo ya Pak ya ya betul di tengah laut dia melakukan proses transhipmen mungkin ya loading dan discharging dari kargo itu ke kapal lain kemudian terjadi accident disitu Pak itu berarti IPC tidak berlaku ya dalam hal ini ya Pak tidak tidak berlaku ITC itu tidak akan meng-cover untuk kita kita sebut namanya ship to ship transfer itu kita saya ada tulisnya dibawah itu tidak tidak akan di cover kalau itu terjadi perpindahan muatan di tengah laut karena kan biasa mungkin Kak Kak ini mau dibawa ekspor keluar terus tapi kapal yang kita untuk impor keluar itu terlalu besar tidak bisa masuk ke pelabuhan saya biasanya di pelabuhan menggunakan kapal kecil dulu baru di tengahnya ship to ship kapal ke kapal besar nah jika terjadi ekspor nah jika terjadi eksiden situ sebenarnya kalau sini IPC ini tidak akan meng-cover ini juga pertimbangannya karena faktor resikonya lebih besar ya Pak ya betul resikonya resikonya jauh lebih besar untuk terjadi tabrakan antar kapal tersebutnya ranging ya resikonya jauh lebih besar karena kan memang kalau di di pelabuhan kan udah kita sebutnya udah tempat yang safe lah udah didesain untuk memang untuk bongkar muat tapi kalau di tengah laut kan memang bukan didesain untuk tengah bongkar muat ada faktor cuaca segala macam yang harus berhitungkan iya iya begitu kalau dari persyaratan ini ya iya itu hanya terkait dengan ketika di ada kargo ya Pak kalau ada nggak kepentingan yang di luar itu gitu bisa nggak di dalam dunia pelahiran sebenarnya jadi kapal itu saling berdekatan tapi tidak untuk ada proses kargo itu dipindahkan gitu oh nggak nggak ada sebenarnya jadi memang ini untuk kepentingan perpindahan kargo aja biasanya kapal yang berdekatan nggak di dunia meren sih jarang terjadi sih on purpose berdekatan seperti itu karena kan misalnya tongkang berdekatan dengan tongkang lain di tengah laut agak-agak aneh juga nempel seperti itu kalau nggak ada on purpose nya baik untuk selanjutnya untuk yang klaus 1.3 ini masih terkait dengan navigasi kadang kali Pak Peli bisa menjelaskan untuk klaus 1.3 oke ini terkait dengan 1.3 ini biasanya terkait untuk kapal yang akan di scrub jadi kita coba baca ya 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 memang diintensikan untuk di scrub atau dipotong-potong sudah tidak digunakan lagi ya, itu misalnya jika terjadi kecelakaan, misalnya apa ini mungkin kandas atau apa, itu sebenarnya masih bisa di cover oleh asuransi, namun itu kita tidak bisa menggunakan some institute value jadi kita tahu kan insert value yang kapal adalah agreed value jadi harga pertanggungan yang disetujui sedangkan kalau kapal untuk scrub ini, pastinya akan diperhitungkan market value or scrub value jadi memang akan jauh lebih rendah dibandingkan some insertnya jadi kita untuk mencegah sebenarnya cross ini dibuat untuk mencegah agar owner kapal itu tidak mengambil untung atas kejadian ini jadi tidak konsep indemnity-nya dipergunakan di sini jadi tidak ada keuntungan yang akan didapat oleh dari tertanggung karena kan dia mungkin bisa dapat pergantian klaim misalnya tapi kita harus hitungkan juga dong ini harganya scrub karena kan memang ditujukan untuk scrub untuk dipotong-potong seperti itu jadi tetap ada batasan manakala memang kapal itu hendak di scrub iya cuman memang ini satu poin tiga sangat jarang sekali digunakan atau prakteknya sangat jarang dipakai seperti itu kalau dari aturan secara umum ada panduannya bahwa PK kapal berusia sudah mencapai sekian 10 tahun itu harus di scrub secara umum itu tidak ada sebenarnya di Indonesia juga pun tidak membatasi kapal ini sampai umur berapa yang penting dia dari pihak terkait memberi izin kapal ini masih bisa beroperasi seperti itu ini tentang market value nanti mungkin perlu dibahas secara sebarang kali ya di keempatan baik itu yang close 1.3 selanjutnya untuk close 2 pak ya close 2 continuation jadi ini misalnya saya baca dulu ya so shoot the vessel at the expired expiration of this insurance we at sea or in distress or at the port of refugee or of call she shall provide notice be given to underwriter only premium to her port of destination jadi misalnya kapal ini predo asuransinya sudah habis tapi kapal ini masih di tengah laut karena mungkin ada cuaca buruk jadi pelayaran tertunda atau kapal ini sedang dalam bahaya distress atau di port of refugee jadi kapal ini memang sedang dalam bahaya tapi sudah dipindahkan ke pelabuhan terdekat atau pelabuhan penyelamatan atau sedang dipanggil untuk menyelamatkan jadi tertanggung masih punya hak untuk memperpanjang periode kapal ini dengan memberikan notice ke underwriter dan premium premiumnya dibagi prorata ya baik pak oke pak berli ini cukup banyak juga yang sudah kita bahas di dua close ini ya mungkin sebelum ditutup saya menanyakan satu lagi pak kenapa yang masih kita pakai di industri asuransi kemarin itu di ITC 1.10.83 dan bukan yang terbaru yang ITC 1.195 pak jadi sebenarnya ini pertanyaan menarik sih pak kenapa banyak orang lebih memilih 1.10.83 daripada 1.195 mungkin itu nanti akan jadi pembahasan kita di selanjutnya baik baik pak alhamdulillah kita sudah membahas kuasa 1 dan 2 semoga kita semua dapat pengetahuan yang berarti ya yang kita bisa pakai juga di aktivitas sehari-hari terima kasih atas waktunya pak berli sampai jumpa di lain kesempatan salam asuransi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati